Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman pengguna vivo y12s, y20 dan y20s di video kali ini saya akan memberikan 8 fitur settingan yang ada di home screen layarnya ya jadi bagi teman-teman yang belum tau settingan itu ataupun tampilannya apa sih 8 fitur settingan tersebut bisa kalian tonton aja video ini sampai selesai disini saya akan memberikan 8 fiturnya oke untuk settingan pertama ataupun fitur pertama disini kalian masuk ke bawah aplikasi kalian klik ini tab menu nya kalian tahan lama ya lalu kalian klik setelan layar utama disini kalian lihat di bagian ukuran icon desktop nya disini kalian klik aja salah satu contohnya disini kecil di bagian aplikasi ini ya teman-teman ya normal dan juga besar disini saya sering menggunakan yang normal kalian klik terapkan oke langsung kalian kembali disini kalian kembali kalian centang seperti ini tambahkan icon ke layar utama izinkan layar utama diputar dan di bagian geser di bawah layar purana ini disini kalian klik salah satu ya contohnya pencarian global nanti akan muncul di bagian ininya pencarian global dan pusat notifikasi nanti akan muncul notifikasi nanti akan muncul notifikasinya disini saya sering menggunakan yang pencarian global oke disini kalian kembali lagi dan kalian klik juga kalian centang seperti ini untuk bilah rekomendasi aplikasinya oke sekarang kita masuk ke settingan kedua atau fitur kedua masuk lagi ke bawah aplikasi dan kalian tab seperti ini kalian klik lama dan disini kalian masuk ke with gate disini bisa kalian tambahkan fitur untuk mempercepat kalian menemukannya contohnya seperti aplikasi whatsapp ataupun youtube musik terjemahan dan pengaturan lainnya oke contohnya teman-teman seperti jam ya disini saya tidak menemukan jam saya ya tetapi kalian kalau nanti menemukan di with gate itu jam seperti ini kalian klik aja nanti ini tahan lama kalian pindahkan seperti ini maka akan dia seperti ini ya jadi fitur with gate ini banyak banget fitur-fiturnya teman-teman yang bisa kalian lakukan di vivo kalian oke sekarang kita ke fitur ketiga atau settingan ketiga kalian tab lagi di layar ini kalian klik wallpaper disini kalian bisa menggunakan atau mengganti wallpaper di vivo y12s y20 dan y20s dengan singkat dan tidak membuka lagi item pipo kalian contohnya seperti ini dan kalian klik terapkan atau kalian review dulu atau kalian perhatikan jauh seperti ini wow keren kan teman-teman jadi begitulah teman-teman ya untuk jalan singkat dan mengganti wallpaper di vivo tersebut sekarang kita ke settingan keempat ataupun fitur keempat teman-teman disini kalian klik salah satu aplikasi di vivo y12s dan vivo y20 y20s nya contohnya disini salah satu aplikasi yang akan saya klik adalah salah satu whatsapp oke disini bisa kalian klik info aplikasi with gate dan cloning aplikasi jadi untuk info aplikasinya disini kalian bisa lihat salah satu penyimpanan dan checks nya kalian hapus aja seperti ini dan kalian bisa melihat info aplikasinya di bagian ini ya teman-teman jadi untuk aplikasi whatsapp bisa kalian cloning atau kalian buat menjadi dua aplikasi dalam satu hp dan juga bisa kalian lakukan dengan cara di bagian ini kalian tampilkan di bagian aplikasi lain dan juga begitu maka akan diakan satu folder dan beberapa aplikasi untuk fitur kelima teman-teman disini kalian geser ke kiri ya eh ke kanan jadi disini kalian mau jumpai jopi hum ya ataupun hum ini adalah awalan jadi disini kalian bisa menggunakan pintasan singkat contohnya seperti membuka kalkulator, center dan juga nanti membuka youtube ataupun browser lainnya dan di bagian bawah itu ada saran juga ya dan disini ada layanan saya game populer dan juga nanti di bagian suhu dan kalkulator jadi ini sangat bagus banget ya dan ini fitur ini gak bisa dihilangkan dari vivo tersebut apalagi sudah memiliki android 10 ataupun 11 untuk fitur ke 6 disini saya akan memberikan yaitu cara memindahkan aplikasi ke folder lain contohnya disini saya geser gini soalnya ada pertanyaan teman kita nah digeser aja teman-teman seperti ini ya mau berapa geser pun gak masalah nah disini dan juga bisa begitu juga di aplikasi lainnya ya nah seperti ini teman-teman oke begitulah cara memindahkan aplikasi ke slot lain ataupun ke folder fitur lainnya untuk fitur ataupun settingan ketujuh teman-teman disini kalian ke dalam quit setting ataupun status bar disini banyak banget yang bisa teman-teman lihat teman-temannya di bagian ininya oke salah satunya di bagian pelindungan mata disini bisa kalian lihat ini bisa kalian lakukan untuk melindungi mata kalian dan di bagian mode gelap ini ataupun tema gelap bisa kalian lakukan apabila hp kalian itu ingin menggunakan hitoto kalian sendiri ataupun ingin menghemat baterai juga dan di bagian salah satunya adalah export untuk merekam layar juga dan tangkapan layar tangkapan yang persegi dan tangkapan layar lucu jadi lagi banyak banget yang bisa kalian lihat di bagian ini dan juga untuk merekam layar jadi disini bisa kalian klik salah satu kalkulator dan mode waktu tidur oke untuk settingan terakhir ataupun settingan kedelapan disini kalian teman-teman kembali lagi nah salah satu folder ini adalah salah satu folder untuk sidik jari ya kalian bisa ini kan folder op teman-temannya ini adalah folder sidik jari juga dan folder op nah kita klik salah satu lama disini saya akan jelaskan kepada teman-teman yaitu fitur darurat juga dan daya mati mode ulang ini adalah salah satu merestart ulang dan daya mati hp kita akan mati jadi untuk kontrol perangkat ini adalah salah satu fitur yang dimana kita bisa mengontrol perangkat kita teman-teman tapi fitur ini nanti saya jelaskan untuk lebih lanjutnya ya apa saja fitur dan perangkatnya nah disini saya akan memberikan 8 settingan yang ada di homescan ataupun di layar vivo y12s y20 dan y20s oke disini teman-teman di bagian layar aplikasi ini adalah salah satu pencarian aplikasi mana tau teman-teman itu bingung mencari aplikasi lain ya bisa kalian cari seperti youtube begitu ya maka akan muncul ya oke terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian dan terima kasih selamat menikmati